Kitab Masmur, Pasal 51 Kepada Pemimpin Koor, Nyanyian Daud Ketika Nabi Natan datang kepada Daud untuk menegurnya setelah Daud berdosa terhadap Bathsheba Ya Allah, tunjukkanlah belas kasihanmu kepadaku, karena kasih setiamu, karena rahmatmu yang besar Hapuskanlah semua kesalahan yang kulakukan Hapuskanlah kesalahanku, bersihkanlah aku dari dosaku Aku tahu bahwa aku telah melakukan yang salah, aku selalu mengingat dosa itu Aku telah melakukan yang engkau katakan salah, hanya terhadap engkau aku berdosa Aku mengakui hal itu, supaya orang tahu bahwa aku salah dan engkau adil Keputusanmu adil, aku dilahirkan melakukan yang salah Bahkan, dalam kandungan ibuku, aku sudah dalam dosa Engkau ingin aku menjadi setia, jadi buatlah dalam diriku hikmat yang benar Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, sehingga aku lebih putih daripada salju Buatlah aku bersuka cita lagi, biarlah tulang-tulang yang kau tindas kembali bersuka cita Janganlah lihat dosaku, hapuskan semuanya Ya Allah, buatlah hati yang murni dalam aku, dan buatlah rohku kuat kembali Janganlah usir aku, dan jangan ambil roh kudusmu dari aku Pertolonganmu membuat aku bergembira Berikanlah sukacita itu kembali padaku Kuatkanlah rohku, dan siap untuk patuh padamu Aku akan mengajar orang berdosa bagaimana hidup sesuai dengan kehendakmu Dan orang berdosa akan kembali kepadamu Ya Allah, selamatkanlah aku dari hukuman mati Ya Allah ku, engkaulah satu-satunya yang menyelamatkan aku Biarlah aku bernyanyi tentang semua yang baik yang telah kau lakukan untukku Tuhanku, aku akan membuka mulutku dan menyanyikan pujian bagimu Engkau sesungguhnya tidak menginginkan persembahan atau yang akanku berikan kepadamu Kurban yang diinginkan Allah, ialah hati yang rendah Ya Allah, engkau tidak akan menolak orang yang datang dengan rendah hati dan siap untuk menaatimu Ya Allah, berbaik hatilah terhadap Sion Bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem Kemudian, engkau akan menikmati persembahan yang baik yang kau inginkan Engkau akan menerima semua kurban bakaran Dan orang akan kembali mempersembahkan sapi-sapi jantan di atas misbahmu Berita terhadap Sion